ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pada kesempatan hari ini pagi hari ini kita akan sama-sama kuliah ya sebelum kuliah saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai aplikasi sistem informasi akademik kampus atau disingkat menjadi SIMAC ya yang dalam hal ini sudah dimulai di semester genap 2021 ini untuk akun sudah di share di grup ya untuk akun sudah di share di grup dan nanti kita akan bahas untuk SIMACnya ya ya jadi nanti saya akan menjelaskan mengenai penggunaan SIMAC ya dan untuk apa namanya aplikasinya nanti setelah selesai SIMAC saya akan memulai untuk perkuliahan pemograman mobil 1 baik saya share screen dulu ya yang saya share sudah tampak belum sudah kelihatan belum salam coba di sini ada nggak ya sudah kelihatan ya nah di sini kita masuk ke web browser ya SIMAC titik unucirbon.ac.id ya di Google juga kita bisa cari SIMAC unucirbon nah ini paling depan nah nanti silakan login menggunakan akunnya masing-masing nah misalnya saya login menggunakan akun saya sendiri nah di sini saya bisa lihat jadwal ya nah kalau biodata silakan biodata dirinya dilengkapin ya kalau punya saya nih belum belum saya lengkapin semua nah ini misalkan jadwal nah di sini saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada 9 kelas yang saya ampu dan untuk hari ini adalah pemograman mobile 1 nah misalkan saya coba login sebagai mahasiswa 2019 contoh saya login pakai nama nanti aja ya yang udah nggak aktif jadi untuk aplikasi sistem informasi akademik kampus ini masih versi beta ya jadi apa namanya masih dalam tahap pengembangan nah jika sudah berhasil login silakan kalian ganti password masuk ke menu akun nah nanti di menu akun itu ada nama lengkap jika masih salah namanya silakan dilengkapin nah nanti password baru diupaya dimasukkan juga diganti passwordnya nah nanti selain apa namanya ubah password di profil mahasiswa ini ada data KRS ya nah di sini ada belum ada keterangan belum bisa cetak KRS karena nanti ini dia mahasiswa reguler ya dan belum menyelesaikan administrasi keuangan maka di sini belum bisa cetak KRS kemudian nanti juga bisa lihat jadwal ya bisa lihat jadwal nah di sini jadwal kuliah ya ini yang semester 4 ya nah kalau KHS ini masih dalam proses nah kemudian ini histori pembayaran yang pernah dilakukan coba saya login lagi yang lain selamat menikmati contoh punya siapa ya coba Ahmad Nawawi kalau yang mahasiswa bidik misi itu sudah otomatis saya bisa cetak KRS nah ini saya login punya atas sama Ahmad Nawawi ya contoh nah ini mahasiswa reguler juga jadi sama nah di sini kalian bisa ubah datanya ya diubah data nah kalau memang sudah cetak KRS bisa diunggah berkasnya ya bukti KRSnya bisa di upload kemudian nanti nicknya jika salah diperbaiki alamat juga ini bisa diperbaiki ya nanti foto juga bisa diperbaiki ya misalkan saya kasih foto inilah contoh ya ini contoh foto aja nanti dilengkapi semua yang paling penting itu dilengkapi adalah name nick ya nama lengkap jenis kelamin tempat lahir karena nanti data ini yang akan digunakan untuk verifikasi ijasa ketika kalian sudah masuk ke semester 8 dan sudah mengambil skripsi nanti kalau sudah semester 8 ada judul skripsinya kalau ini hobi tidak wajib diisi dikosongkan juga tidak apa-apa keterangan juga yang wajib diisi seperti nick kalau nick sudah dari pdpt atau bhk diisi nama barangkali ada yang salah barangkali apa namanya Ahmad Nawawi misalkan Ahmadnya pakai D atau ada kaknya Ahmad misalnya silakan disesuaikan dilengkapi sesuai dengan ktp dan akse lahir ktp dan ijasa juga seperti itu nah jadi untuk sementara ini akses mahasiswa ke sistem informasi akademik kampus itu baru sampai ubah data ya kemudian di profil bisa lihat jadwal nanti KHS masih dalam proses sama histori pembayarannya ini histori pembayarannya sebetulnya masih proses juga ya seperti itu nah yang saya harapkan nih sebetulnya pertemuan hari ini adalah apa namanya semester 4 dan 6 hanya saja ini semester 6 nya hanya beberapa saja baru pada gabung terlambat hanya beberapa saja semester 6 semester 4 juga belum banyak oke artinya kalau saya tepat waktu kalau memang jadwalnya jam 10 jam 10 karena saya disini tidak cuma mengajar masih banyak pekerjaan yang lain setelah mengajar saya harus ada mengejarkan yang lain juga dan kalau nanti diundur-undur lagi waktunya ya rantakan ya enggak enggak akan sesuai dengan jadwal oke ada yang mau ditanyakan mengenai penggunaan sistem informasi akademik kampus jadi penggunaan sistem akademik informasi kampus ini sistem informasi akademik kampus ini enggak apa sih enggak lama ya maksudnya baru sebatas ubah data mahasiswa ya KRS jadwal kuliah KHS dan histori pembayaran baru seperti itu ya nanti masih terus di update ya aplikasinya silakan jika ada yang yang mau ditanyakan mengenai sistem informasi akademik kampus ya tadi di grup ada yang nanya Pak berapa lama ya gabung aja dulu ya saya juga enggak mau lama-lama ya ya kalau penjelasan mengenai SIMAC sih enggak akan lama ya sebetulnya 15 menit juga dicukup dan nanti paling sisanya adalah kuliah mata kuliah pemograman mobile 1 nah pemograman mobile 1 itu sebelum perkuliahan dimulai ada beberapa permintaan dari mahasiswa produsisem informasi ya dari sistem produsisem informasi semester 6 dapat tugas ternyata tugasnya adalah bikin projek game pakai android sedangkan prodi si sendiri kan belum pernah kuliah pemograman android ya hanya saja sudah punya bekal di pemograman berorientasi objek di japanya sebetulnya tinggal di perdalam di send di xml nya saja nah tapi saya memperbolehkan kepada prodi si semester 6 kalau mau gabung atau mau ikut kuliah gabung dengan semester 4 ti semester 4 saya perbolehkan ya hanya saja memang enggak dinilai ya dinilainya nanti yang mata kuliah projek ya jadi ikut aja enggak apa-apa barangkali pengen bisa karena kan ada tugas proyek juga kan ada tugas PKL ya PKL nya kan bikin projek silakan boleh gabung nah tadi ada yang nanya enggak bisa login mungkin datanya belum update ya karena ini datanya data yang lama nanti kalau ada yang belum bisa login saya tuh kayaknya pernah ngirim yang harus diisi ya link yang harus diisi sudah saya download ya tadi pagi sudah saya download yang sudah ngisi link cuma belum saya masukkan datanya ke simak ya linknya apa saya juga lupa nih linknya kalau nggak salah sudah saya share di group ya jadi untuk yang belum bisa login itu linknya sudah saya share di group harusnya nah ya saya share lagi deh untuk yang belum bisa login simak silakan isi form berikut saya tapi kalau udah ngisi nggak usah ngisi lagi nanti double double ya saya sudah download yang udah ngisi udah saya download cuma belum saya masukkan ke sistem ya jadi ditunggu aja dulu nah itu buat yang belum bisa login sudah saya kirim ya jadi ke depan jika jadwal misalkan sudah saya jadwalkan jam 10 atau jam 9 yaudah saya mulai misalkan mahasiswa yang gabung baru 1 orang atau 2 orang saya mulai atau belum nggak ada yang gabung mahasiswanya saya sendiri nggak apa-apa saya mulai artinya saya akan sesuai dengan jadwal nggak mau diundur-undur lagi ada yang mau ditanyakan mengenai si Mark ya kalau nggak ada yang ditanyakan kita kita akan mulai perkuliahan saja ya baik silakan dibuka e-learningnya ya e-learningnya dibuka nah ini sudah sudah sesi perkuliahan nah yang semester 6 nih yang TI semester 6 kalau kalau mau live juga boleh kalau mau lanjut juga nggak apa-apa tapi absen dulu ya sebelum meninggalkan room absen dulu saya siapkan dulu absen ada yang ditanyakan dulu sebelum saya ganti topik nih nanti topiknya nanti apa namanya keperkuliahan oke saya sambil menyiapkan absensi silakan jika ada yang mau ditanyakan mengenai sistem informasi akademik kampus atau kalau ada yang belum bisa login di e-learning juga nanti kita data ya kita data sekarang tanggal ada yang ditanyakan nih diam-diam baik ada suaranya mengenai mata kuliah saya langsung ke mata kuliah aja ya untuk mobile 1 itu kan harus pakai PC ya artinya kalian memang harus punya PC atau laptop yang mendukung kalaupun nggak punya nanti kita jadwalkan untuk penggunaan komputer di lab ya karena apa namanya untuk pemograman mobile 1 ini kan kita pakai aplikasi Android Studio ya untuk mengembangkannya jadi suatu keharusan dia mengerjakannya harus pakai laptop atau PC oke yang sudah hadir silahkan diisi formnya yang ini ini form absen ya yang ini form absen oh ini ada yang nggak bisa buka link nanti saya linknya link absen kalau nggak bisa dibuka berarti saya kirim linknya salah berarti ya link untuk yang belum bisa login ini saya bikin lagi linknya ya pakai link bawaan apa link bawaan google oke coba yang itu kalau masih belum bisa oke sambil absen saya sambil menjelaskan perkulian ya silahkan yang sudah hadir hari ini absen ya nah nanti untuk yang mata kuliah proyek proyek pbo sama proyek mobile saya jadwalkan lagi jadi hari ini khusus untuk mata kuliah pemograman mobile ya nah tadi pembahasan mengenai penggunaan SIMAR ya saya anggap sudah selesai dan saya anggap kalian sudah paham ya untuk yang mau melanjutkan ikut perkuliahan pemograman mobile saya terus silahkan kita akan bahas ya baik ini kan saya share dulu nah e-learningnya dibuka ya e-learning dibuka nah nanti kalau masih ada yang belum e-learning belum bisa akses kita masih proses ya nanti dibantu e-learning ya operator e-learningnya tapi memang masih proses jika belum selesai belum bisa login gitu ya oke saya login ke e-learning dulu nah nanti untuk pembagian kelompok karena kita mengerjakannya di lab ya khusus yang belum punya komputer atau laptop dan nanti saya bagi kelompok oke saya sudah share untuk e-learningnya ya sudah kelihatan yang saya share dan ini untuk yang yang mata klik ini saya belum tahu nih partisipannya siapa aja ya nanti kalau ada yang masih belum akses nanti saya tambahkan oke saya akan jelaskan dulu disini ya di pertemuan satu saya sudah jelaskan sudah upload materi ya di kontrak kuliah juga sudah saya upload oke kita lihat dulu kontrak kuliahnya nanti untuk pemrograman mobile satu ini kita akan belajar membuat aplikasi Android ya menggunakan Android Studio nah kemudian di penilaian nanti absensi 15 15 untuk absensi tugas absensi kuis absensi 15 juga 15 persen kuis 15 persen WTS 25 UAS 30 nah nanti untuk materi-materi ya dari pertemuan 1 sampai 7 kita akan belajar mengenai layout dulu nah ini saya menyesuaikan perkembangan dari Android Studio nya itu sendiri ya karena dulu waktu awal-awal saya belajar Android Studio tahun 2016 eh 2015 2015 sudah ada kayak itu Constraint layout belum ada nah sekarang yang Android Studio yang terbaru itu sudah ada Constraint layout nah nanti selain Constraint layout ada Linear layout Relative layout Frame layout Scroll view dan lain-lain nah nanti kita akan buat studi kasusnya bikin desain login kemudian bikin desain form register ya nah nanti kita bikin juga aplikasi runtunan ya misalkan tambah penjumlahan pengurangan perkalian pembagian menggunakan Android kemudian ada toas message dialog mengirim nilai ke activity lain ini maksudnya pindah pindah form ya kalau di japa desktop atau jadi dari frame satu ke frame yang lain ya activity kalau di Android namanya ini kita bisa buat juga contoh atau latihan bikin luas dan keliling bangun datar ya kemudian menggunakan komponen spinner dan menu pop up ya kemudian list view custom list view multimedia audio multimedia video gallery photo web view dan lain-lain nanti setelah UTS kita akan sudik kasus ya nah sudik kasusnya kita coba translasikan dari algoritma dan pemograman ya menggunakan Android nah nanti kita buat desain UX juga saya ada beberapa contoh dari kode kanyen ya kode kanyen itu termasuk yang memang ya menurut saya sih bagus ya kita coba lihat kode kanyen desain desain ya karena untuk di apa namanya aplikasi mobile atau Android desain itu sangat berpengaruh ya sangat berpengaruh nah ini contohnya nah di kode kanyen itu memang berbayar sih berbayar desain desain template nya berapa sih yang dari kode kanyen juga nanti kita akan bedah ya kita akan pelajari nah ini ada untuk bikin aplikasi game juga ya memang berbayar disini 16 dolar 16 dolar berapa ya nanti kali aja lah dikali 15.000 misalkan ya ini banyak ya banyak banyak cuman ya memang berbayar sih dan biasanya kalau yang kode kanyen tuh ya saya udah pernah buka aplikasi-aplikasi dari kode kanyen itu ya 90% jalan lah 90% bisa dikembangkan di Android Studio oke kita lanjut nanti setelah utes kita akan coba SQLite SQLite dasar ya udah ke database ini database nya Android Studio ya database bawaan Android nah kemudian ini aplikasi portal berita ini kalau memungkinkan ya kalau sempat lakunya nah aplikasi portal berita itu dulu saya masih pakai akweri untuk akses database nya jadi sebetulnya database kan pakainya MySQL ya database MySQL nya itu dijadikan web service ya web service atau res api jadi nanti si aplikasi Android nya itu jadi aplikasi front end nya back end nya itu adalah res api nya res api nanti bebas bisa pakai CI bisa pakai Laravel atau yang lain nanti kalau yang di saya nanti pakainya CI untuk backend untuk bikin web service nya ini kalau memungkinkan kalau sempat karena materinya ini lumayan banyak sebetulnya oke selanjutnya nah spek hardware nah kalau di Android studio ini memang spesifikasi hardware nya ini yang sesuai dengan pengalaman saya jadi kalau 4GB bisa jalan tapi ya lambat ya jadi rekomendisikan sih 8GB ya ya kalau 4GB kalau memang laptopnya baru punya 4GB ya gak apa-apa sih ya masih bisa jalan nah ruang harddisk kalau pengen lancar 2GB juga cukup sih minimal ruang harddisk 2GB tapi barangkali ada instalasi tambahan library lain ya jadi dilebihin aja space harddisk yang di yang dicek maksudnya yang dicek nya yang di install Android studio nya nah Android studio nanti di install nya itu disini maksudnya downloadnya ya download Android studio nya langsung aja ya disini nah ini ada sudah ada website resminya androidstudio android developer .android.com nah ini yang terbaru yang terbaru itu 4.1.3 silakan update android nya yang terbaru saya sarankan kalau Android studio nya di upgrade terbaru misalkan kalau gradle nya bawaannya aja dulu kalau gradle ya jadi ada nanti ada update gradle ada update android studio hanya saja untuk gradle itu sebaiknya jangan dulu di update misalnya misalkan kita punya contoh aplikasi atau source code yang mau kita kembangkan nah kalau gradle nya di update ketika buka project tersebut biasanya bermasalah jadi saya sarankan kalau gradle gak usah di update nah ini fitur-fitur terbaru di android studio studio ya nah ini ada desain desainnya ya nah ini emulatornya contoh emulator di android studio ya bawaan android studio emulatornya ini nah android studio itu ada japa ada kotlin ya hanya saja sebelumnya kalian kan sudah pernah belajar japa jadi kita kembangkannya pakai japa gak jauh beda sih kalau mau pindah ke kotlin juga gak susah ya oke selanjutnya ya kalau untuk emulator direkomendasikan yang support emulator itu intel ya biasanya si intel ya amd agak susah sih ya kalau intel biasanya lancar emulator mungkin gak tau amd yang lain kalau amd di laptop saya gak bisa selalu gagal emulatornya nah kemudian software persiapan software JDK nya minimal 18 64 bit ya kemudian driver nah kalau yang sekarang android studio terbaru itu biasanya langsung support hampir semua driver merk smartphone apapun ya support nah kemudian emulator yang lain jika emulator android studio gak jalan pake nox player kalau nox player gak bisa ada bluestack atau yang lain gak apa-apa yang biasa yang biasa mainan game sih pasti tau emulator 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 android itu ya kalau saya hanya beberapa saja yang tau karena biasanya kalau yang gamer gamer itu kan suka pake itu ya emulator itu kan buat streaming gitu kan buat konten di youtube dan lain-lain oke selanjutnya di pertemuan 2 oh belum ada pertemuan 2 jadi disini saya baru pertemuan 1 nah ini instalasi android studio nah instalasi android studio disini diinstal dulu jdk18 nah nanti cara installnya ada sih disini ya kalau mau nyari di website resmi android studio langsung aja cara install android studio nah ada nih download terus oh gak ada cara-caranya ya cara-caranya saya sempat saya sempat nemu ini diganti aja bahasa indonesia kalau oh nih panduan pengguna ya panduan pengguna nah ini langsung dari android studio nya nih nah ini emang install android studio jadi nanti di perkuliahan saya gak bahas install android studio ya silahkan kalian install aja cari tutorialnya kalau pengen cari tutorial di luar android di luar website resminya juga banyak ya karena kalau kita bahas install android studio habis waktunya sama nungguin install kenapa karena kalau install android studio itu kita perlu koneksi internet juga ya nah tadi tadi pagi saya saya coba install untuk di pc ini ya hampir satu jam ya jadi kalau saya jelasin install android studio ya satu jam cuma install doang nah ini contoh yang digunakan di windows android studio nya dipakai windows 7 ya kalau gak salah nah nanti kalau mau update masuk ke help help terus check for update jadi di update ke versi terbaru saya sarankan sih update ke versi terbaru ya karena setiap pembaruan di android studio itu berpengaruh ya sekarang sih agak lebih cepat ya dibandingin android studio yang versi sebelumnya nah terus ini ada lain-lain ada migrasi ke android studio ya silahkan dibaca aja lah tutorialnya banyak nah kalau yang biasa pakai os linux juga ada ya kalau saya kebetulan pakainya windows karena pekerjaan saya banyak yang pakai windows saya juga masih pakai windows jadi saya pakainya windows oke ini untuk instalasi android studio jadi menurut saya sih gampang ya ini kalau sudah berhasil di install nanti tampilannya seperti ini update dengan sampai hari ini versinya versi 4.13 saya sarankan sih semuanya versi terbaru 4.13 oke kemudian kita akan ke hello world nah ini di hello world hello world android studio nah disini aplikasi android studio pilih create new project ya nah dibaca aja di tutorialnya terus pilih empty pilih empty kasih nama projectnya package name nya juga diisi terus lokasi penyimpanannya juga simpan di directory yang aman saya sarankan sih di D atau E ya kalau di C itu kan kadangkali di install ulang kita capek-capek bikin aplikasi android ya ngabisin kuota banyak naruhnya di C install ulang hilang semua jadi saya sarankan sih selain C boleh di D atau di E nah kemudian nanti di setting untuk bahasa pemogramannya japa kemudian SDK nya minimum di jelly bean ya ini maksudnya ini kebalik kurung kurung tutup kurung harusnya jadi maksudnya minimum SDK ini si aplikasi android yang kita buat minimal bisa jalan di jelly bean 4.1 paling kecil itu jelly bean 4.1 ini kalau udah finish dia akan gradle makanya syarat kita menggunakan android studio itu ya harus ada koneksi internet ya disarankan internetnya yang pakai wifi ya terserah wifi gratis atau wifi apalah kalau pakai wifi eh kalau pakainya kuorta ya lumayan kuortanya lumayan jebol bisa sampai 5 giga itu untuk awal-awal nginsal sampai jadi emulatornya jadi saya sarankan cari wifi gitu kan dari wifi yaitu ya terus disini ada beberapa bukan beberapa ya kalau kita udah bikin langsung dibuatin nama kelas japanya japanya namanya main activity terus di android manifestnya juga udah terbuat android manifest itu apa ini adalah sebuah XML ambil isi informasi mengenai aplikasi seperti nama package level SDK beserta icon yang digunakan kita akan coba praktekan semua nah ini linknya ada disini mengenai manifest jadi ada semua di developer.android.com terserah kalian biasa pakai bahasa apa kalau biasa pakai bahasa Portugal ya ganti aja Portugal gitu kan biasa pakai bahasa Inggris pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa kita sendiri Indonesia ya Alhamdulillah nih yang ada Indonesia udah ada nih Inggris bahasa Indonesia Espanol Espanol Portugas Portugus Gisya ini apa nih Cina apa Korea saya gak tahu nih yang biasa nonton Korea apa drama Korea saya tahu ini mana bahasa Korean oke ya jadi enggak 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 susah ya nyari tutorial itu sekarang sudah banyak sekali nah disini kalau kita mau belajar bikin aplikasi Android pertama ya biasanya kan Hello Word ya ada semua ada semua tinggal tinggal dibuka aja tinggal rajin aja gitu kan nah ini waktu dibikin tutorialnya masih pakai versi 4.1 1 ada semua kan tutorialnya lebih lengkap dari yang punya saya ya dari yang punya saya kalau saya nanti lebih langsung praktek aja lah ya nanti tutorial kalian langsung aja nah ini ada menjalankan aplikasi ya sama ya nanti bisa pakai emulator bawaan Android Studio bisa pakai emulator yang dari XML-nya atau bisa juga langsung ke HP ya orang-orang yang gamah orang-orang yang oke kita lanjut nah sekarang tadi udah di hello dia nah ini nah ini cara-cara bikin emulator Android Studio ya bawa yang Android Studio nah ini langkah-langkahnya ini yang sekarang tuh yang terbaru sudah Android Air ya HP saya nggak tahu Android apa ini masuknya saya nggak pernah ngecek nah ini ada API levelnya kita bisa cek API levelnya di mana gitu kan coba saya cek dulu HP saya masuknya ke Android tipe berapa ya silahkan di cek dulu HP masing-masing ya HP masing-masing barangkali masih punya HP di bawah Jelly Bean ya jangan harap bisa dipakai ya karena Android Studio yang sekarang minimal Jelly Bean jadi kalau yang HPnya masih di bawah Jelly Bean ya di update update HP kali ya upgrade HP kalau upgrade OS kalau bisa ya upgrade OS nah disini saya masih pakai versi berapa ini ya versi Android Android 9 9 masuknya kemana ini yang R itu 11 ya 11 10 ini yang ini yang pie pie ini versi Android itu nama-nama makanan ya nama-nama makanan ya kali aja nanti ke depan Android versi Batagor ya kali aja atau Android versi Somai Android versi Jamblang gitu kan ya biasanya kalau ada kontribusi dari Indonesia bisa sih dimasukin oke lanjut ya nah ini nanti cara-cara untuk masukkan emulator nah ini downloadnya nih 1GB ini saya pakai internet kampus ya yang pasti kalau kuota aduh ya mendingan buat yang lain deh ya kalau kuota makanya saya sarankan pakai wifi nah ini namanya bebas nama emulatornya oke langsung aja ya ini kan tutorialnya nah biar apa namanya biar lebih jelas langsung aja saya praktekin ya praktekin karena kalau bahasa pemograman atau bikin aplikasi ya langsung praktek ya kalau enggak praktek kayak berhayal gitu ya oke nah ini ada di model masih kosong ya mungkin belum update ya mas nanti ditunggu aja jadi nanti saya akan mendata nih yang udah ngisi formnya jadi yang sudah ngisi form link nanti saya masukkan ke ilmen ya oke jadi ini mister santrosa nanti mister santrosa saya masukkan ya yang penting ngisi dulu linknya oke lanjut saya berarti akan presentasikan android studio nya oke sudah kelihatan ya jadi ini saya mau melanjutkan yang di tutorial intinya saya sudah bikin aplikasi ini yang hello word tadi ya nah ini nah disini kan ada android manifest tadi ya android manifest nah icon nya ini kan masih icon bawaannya ya nah ini kalau mau ganti icon ini bisa nah kita coba running ya kita coba running ini pakai emulator kita running ngopi disit oke berarti saya harus screen dulu ya harus share screen yang emulator oke saya sudah share emulator nya kelihatan belum masih muter nah ini kan tadi hello world ya ini hello world jadi ini emulator yang bawaan android studio tadi tuh versi berapa ya versi terbaru ya android versi terbaru jadi kalau kalian belum punya hp nya sudah tahu android versi terbaru kayak gimana gitu kan nah ini nah disini kan icon nya masih masih bawaan android nya ya gambar apa ini tuh ya icon gambar android studio bawaannya nah kita bisa ganti kita bisa ganti nah coba kita mau ganti icon ini dulu ya misalkan oke saya balik lagi share nya ke android studio kita mau ganti icon nih misalnya ya kayak gini kalau kuliah online saya report bolak-balik kayak gini ya nih tadi ganti aplikasinya kalau kuliah tetap muka kan enak ya langsung aja nggak tahu sampai kapan nih berakhirnya oke ya saya share lagi nah kita akan ganti ya ganti nah ini kan ntar saya agak lupa ya agak lupa kita browsing dulu deh ikon mengganti ikon di android manifest ragu sih bukan lupa ragu ya kalau ragu barangkali salah oh ini banyak sih tutorialnya ada yang Indonesia ada yang dari dicoba aja kita mau ganti icon nih kalau saya biasa langsung disini nah ini bisa pakai new image asset ya nanti ya diganti di icon sama di round round iconnya dua-duanya yang diganti oke jadi ini ini diganti sama ini diganti ya nah saya cari contoh gambar dulu di internet ya kalau saya biasanya di icon archive ya icon archive saja di google icon archive tulisannya icon archive misalkan apa ya gelas saya cari gambar gelas eh bahasa inggrisnya apa gelas 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 apa gelas gelas sama kacamata gelas oh kacamata ya gelas yaudahlah kacamata gak apa-apa nih ya kan ini contoh ya ya misalkan ini saya mau ambil gambar kacamata ya save nah cuman ini gak gak nge-share ya soalnya saya repot nih nge-share bolak-balik jadi intinya saya nyari gambar nyari gambar di internet nah nanti si gambarnya copy copy ini gambarnya ini ada yang kuliah offline kalau yang kuliah offline enak tinggal menikmati saja lebih jelas harusnya ya nah nanti si gambar yang udah di copy di klik kanan di drawable di drawable quick paste paste nah taruh disini taruh di drawable yang ini ya yang atas jangan di versi 24 yang atas nah namanya kan oh kalau gambar itu nama gambar tuh kalau gak salah gak boleh pakai strip sama angka kalau mau pakai garis underscore pakainya underscore ya gak boleh pakai min sama angka kalau pakai min sama angka dia error ya nanti dicoba aja kalian pakai angka atau strip ya kalau saya emang udah tahu jadi gak mau nanti langsung error soalnya nah ini misalnya ini gambarnya glasses nah ini gambar kacamatanya ini ya ini saya dapat dari gambar dari internet ini yang mau dijadikan icon kita bisa nambahkan di disini ini kan ngambilnya di midmap ya midmap ini adanya disini midmap nah kita bisa juga bikin di drawable di kanan new image asset kelihatan kan ya android studio nya kelihatan ya nah misalkan ininya mau diganti IC apa ya IC contoh lah contoh gitu kan nah terus image nya kita ganti dulu image nya kita ganti image clip up bisa image bisa clip up sih coba kita langsung ganti yang saya taruhnya kan di D ya kalau gak salah jadi apa E ya saya taruh di E nah ini di rest drawable coba ya nah wih kepotong ya kacamatanya ya ya usah anggap aja ini kacamata gitu lah ya ini kacamata next nanti gambar yang bagusnya tinggal dicari aja tinggal dicari atau dibikin nah ini kan saya udah bikin namanya IC contoh nah berarti ini ganti IC contoh IC contohnya ada ada IC contoh PNG sama IC contoh yang buletnya itu tadi apa ya kan yang buletnya IC launcher round ya disini nah IC contoh round ada juga oke kita bisa ganti nih ini pake kontrol spasi seperti biasa IC contoh ini kita ganti IC contoh round jalanin lagi coba udah ganti belum iconnya icon bawahnya kayak saya ganti share ganti share mulatornya ganti lagi share nya mulator oke masih nah udah masuk nih kita cek iconnya udah ganti belum ya nah udah ganti ganti icon kacamata ya walaupun kacamatanya kepotong gitu kan nanti tinggal diatur aja lah gambarnya jadi ini cara ganti icon ganti iconnya ada di unread manifest saya mungkin gak banyak dulu yang kasih materinya kan ini baru awal ya baru awal dikasih materi banyak nanti barangkali ngebul ya jadi pemanasan dulu saya paling ngajarin ini dulu deh ganti icon sama apa ya ya hello word misalkan hello adanya dimana desainnya gitu kan nah kalau file japan nya maka di main activity titik japa ya nah disini main activity titik japa nah kita bisa arahkan kursornya disini sama kayak di netbin ya ctrl b nah ctrl b nah ini desainnya nih ctrl b atau mau buka dari sini adanya di layout di rest layout activity main disini nah ya kalau yang belum tahu cara menggunakan xml ya bingung ya ini ini codingan apa lagi ya ini codingan macam apa lagi gitu kan ya karena baru kan baru karena beda dengan yang netbin sebetulnya ini kayak model html sih tag tag nya cuman ini beda html dengan ini beda nah ini untuk ini hello word nya pakainya text view nah kalau desain ini ada menu-menu desain ya split port ya nanti di materi selanjutnya aja ini kita bisa hapus kita bisa hapus atau kita bisa menambahkan masuk ke desain tadi kan kita bisa menambahkan kalau hello nya mau dipindah ke atas gitu kan terus kita tambahin button ke bawah bisa image view image view kita tadi ganti kacamata misal hello nya kita kita hapus gitu kan contoh ya nanti saya ada apa sih materinya nanti tambahin lagi lah nah ini edit text nah ini kan masih pakai constraint layout nah nanti bisa diganti disini nama-namanya ya sebetulnya lumayan capek sih bukan update studio tapi ya kalau udah biasa gak capek textnya buang diganti hint hintnya misalkan nama user nah ininya kita ganti textnya kita buang diganti tipenya jadi password eh mana ya password digantinya diganti input type nya biasanya sih kok gini ya beda ya biasanya disini bisa milih ya harusnya ya atau kita bisa masuk ke split source code nya nah di source code nya yang ini kita tambahin input type input type nya text password sorry password nah text password jadi nanti yang tampil password nah terus masuk ke desain lagi kita hintnya hintnya password dicampai ya nah ini 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 RAM PC nya 16GB jadi gak kerasa kalau 4GB ya kerasa nge-loading dulu habis nanti kalau yang RAM nya 4GB habis ngetik nih nama user loading dulu muter dulu gitu jadi lama di-loading gitu kan jadi loading nya bisa sambil ngopi bisa sambil makan sambil ngantuk juga bisa nah ini button kita ganti nah disini text nya login nah ini ini kan pakenya constraint layout ya nanti modulnya saya upload nah pakainya constraint layout nah menanganin error ini gimana kita block kita block oke kita nih apa namanya rapiin dulu deh rapiin kita coba block kita block 1 2 3 4 terus pilih ini kan ini ada clear all constraint ada invert coba pilih invert constraint nah gak tau nih hasil outputnya kayak gimana sesuai dengan ini apa masih berantakan kita running ini contoh aja ya contoh dulu kita running oke saya share lagi untuk simulatornya nah udah sesuai sih ya udah sesuai ini pakai contoh constraint layout gampang kan desain narik-narik doang tinggal narik coba ya nama user posidin password 2 2 3 4 5 6 nah kan passwordnya bintang-bintang ya nih terus next nah tinggal login kan nah terus desain nah itu dulu aja deh pertemuan pertama jangan banyak-banyak dulu ya ya intinya untuk di Android Studio lebih mudah daripada yang dulu-dulu saya ngembangin aplikasi Android itu pakai Eclipse tahun 2012 2013 itu saya udah mulai ngembangkan udah mulai bikin aplikasi Android pakai Eclipse nah sebelum Eclipse saya pernah ngajar bikin aplikasi apa namanya dulu HP yang dulu tuh sebelum Android tuh yang game-game Japa tuh midlet midlet aplikasi midlet Japa midlet nah kalau Japa midlet bisa dibikin dari NetBean nah sekarang udah ada smartphone smartphone kan di 2012 udah mulai ada akhirnya saya ngikutin ngikutin perkembangan zaman ya karena yang namanya IT itu kan perkembangannya pesat ya kita harus bisa ngikutin sekarang aja PHP sudah mau tinggalkan ya sudah mulai banyak yang beralih ke Japa Ascript ya ke apa namanya ke RISJS atau ya ke framework Japa Ascript ya tapi masih dipakai sih di Indonesia PHP masih dipakai oke mungkin itu untuk pertemuan pertama hari ini ya silakan absen dulu absen dulu jadi nanti ya dipelajari aja lah karena kuliahnya online dipelajari dari e-learning aja untuk tugas-tugas nanti kalau memang mau mengerjakan di kampus misalkan karena tidak punya laptop atau visi boleh nanti diagendakan untuk mengerjakan di lab tapi tetap kalau materi saya uploadnya di e-learning kalian pelajari sendiri di e-learning atau mau pelajari selain e-learning juga gak apa-apa ya barangkali ada modul atau video tutorial atau tutorial yang lebih bagus dari saya gak masalah dari mana aja bebas ya nanti ada tugas-tugas dari saya setelah ini jadi sering cek aja e-learning oke ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri ini boleh chat nanyanya boleh dicat boleh ngomong langsung ya nanti ini saya rekam nanti saya upload untuk apa namanya hasil hasil meeting kita meeting sih hasil perklian online kita yang disini ada yang mau ditanyakan gak ada udah jelas ya oke kalau tidak ada yang ditanyakan kita sebelum saya tutup absen dulu jangan lupa absen ya setelah ini absen nanti langsung saya input oh mau nanya ya nanya apa silahkan Ahmad kumai di ajis ya gimana ajis amat saya nyoba ngeran dari hp tuh pak error pak kenapa ya pak oh iya kalau di hp harus kebaca dulu hp nya ya biasanya ntar saya kasih lihat dulu ntar saya coba ngeran dari hp deh contoh ya tapi biasanya banyak faktor sih internet biasanya gradle nya gagal gradle nya gak ininya harus ininya ngarung gak pak harus sama gitu ininya nih pak apanya ntar lho ntar lho android nya tuh pak android nya oh gak mesti harus sama enggak kalau itu kan buat emulator ya nah itu maksudnya di running di langsung di hp apa emulator kalau saya kan tadi ngasih contohnya oh ya nah di install dulu kan tadi caranya install dulu ke emulator ya tatar saya kasih lihat dulu ya saya kasih lihat jadi saya jelasin lagi sedikit nah disini kelihatan kan nah kelihatan belum emulator nya tuh ada pixel 2 api 30 belum ada videonya pak nah kalau belum ada kalau mau nambahin masuk ke apd manager bikin lagi nah misalkan mau bikin lagi tuh bisa jadi gak gak cuma satu emulator kalau kita mau bikin lagi nah tadi kan saya bikinnya bikinnya yang ini ya kalau misalkan saya bikin satu lagi misalkan pixel pixel berapa ya pixel 6 atau yang ini deh nexus misal ini bisa next nah ini bebas mau pakai yang mana emulator nya ya nah kalau ini kan udah saya download jadi ya dilanjut aja kalau mau yang lain ya download lagi download lagi ya lama lagi download nya bisa sampai 1 giga nah nanti ini next 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 gitu aja sih ini segitu nanti kalau udah selesai ada 2 nah nanti emulator nya ada 2 tuh nexus nah sekarang saya mau jalanin pakai hp kalau hp harus pakai harus di enable in debugging nya harus debugging nya di enable in ntar saya screen screenshot dulu yang hp ya contoh ya motor ntar namanya apa ya screen app tar saya coba mirror in dulu nah kalau mau pakai hp bisa ntar saya mirror in dulu hp sayanya tersambung jadi sebetulnya bisa pakai emulator bisa pakai bisa langsung ke hp nya masing-masing mau eh keluar iklan iklan tiktok lagi saya mirror dulu waktu us us nah ini ini contoh hp saya ya contoh hp saya ya tan kan ini hp saya nih bukan emulator ini hp saya ini kan masuk ke sini kalau ini hp realme ya hp apa aja bisa sih hampir bisa semua cuma dulu yang agak rewel itu xiaomi xiaomi itu agak susah xiaomi dulu tapi nggak tahu kalau sekarang nah ini kan opsi pengembangnya dinyalain ya udah nah terus debuggingnya debuggingnya nyalain juga debuggingnya ini nyalain nah nah seperti itu ya kalau sudah oke saya share lagi berhatiin ya saya share lagi saya share lagi yang unreadnya nah tadi kalau sudah debuggingnya nyala ini harusnya keluar nih merk hp saya nih cuma ini belum ya saya cek lagi debuggingnya jadi nanti disini keluar merk hp hp masing-masing ya enaknya kalau ke hp langsung tuh langsung install dia ke hp nya terus nggak pakai lama langsung iya tadi tuh nyoba begitu tuh pak error pak oh gitu atau nanti mungkin perlu tambahan driver ya nanti saya upload drivernya nanti saya coba dulu nih hp saya bisa nggak coba coba dicabut kabelnya colokin lagi gitu itu sih biasanya nah ini udah bisa nih nanti kan ada izinkan melakukan debugging ya nah nanti saya saya share lagi saya share lagi nih saya share lagi nih kalau misalkan pakai hp ya kalau pakai hp nanti kayak gini ini tuh izinkan melakukan debug debug usb nah ini oke aja ini kalau ada centang selalu selalu memungkinkan komputer ini untuk debugging kalau dicentang berarti nanti langsung connect centang aja kalau di laptop masing-masing terus oke nah kalau udah oke ya saya share lagi ya bolak-balik nih saya share lagi ke android nah belum kebaca ya belum kebaca jadi tadi ada kayak gitu oke aja ya tadi belum kebaca ini tadi udah begitu ma nanti tunggu biasanya langsung sih kalau udah kayak tadi kayak tadi ya berif aplikasi nah atau kalau misalkan masih enggak bisa install driver dulu ya, saya coba install driver nanti ya, saya cari drivernya dulu di biasanya langsung ya kok enggak bisa ya disini ada kayaknya kenap ini saya juga baru install Android Studio lagi soalnya jadi belum tahu bisa jalan apa enggaknya ya kalau di emulator tadi udah jalan ya maksudnya kalau ke HP harus dicek lagi oke saya install driver dulu nanti saya kasih lihat driver driver yang digunakan atau temennya yang lain ada yang pakai langsung di HP ada yang sudah berhasil soalnya ini memang saya PC-nya di install ulang sih Android-nya ya jadi nanti saya coba dulu deh driver 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 tidak ada sih driver oh adanya di satunya janjil 20 saya download dulu drivernya saya pernah upload jadi nanti driver yang kita install itu driver semua merk ya cuman memang ada beberapa smartphone merk tertentu yang gak bisa sih dulu itu saya Xiaomi yang gak bisa nah ini saya oke ini saya kasih lihat dulu ini contoh drivernya nanti saya share aja lah saya share tapi saya coba dulu ya bisa gak ya nah ini drivernya nanti saya share link google drive nya nah ini saya di google drive sih download dulu jadi namanya tuh adb driver nanti link ini ini saya share aja saya sambil cek masih gak kebaca biasanya langsung kebaca sih kalau gak ada masalah biasanya drivernya memang harus di install kita cek dulu oke 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 ke Hai jadi enaknya HP langsung kan kita enggak perlu emulator ya pagi kalau ramnya kecil ya orang apa namanya HP kita kecilkan mendingan langsung aja HPnya kalau nanti driver udah diinstal masih masalah ya bisa jadi di ininya kabel datanya ya saya lagi download dulu jadi udah selesai nah ini kita bahas saya copy dulu di e bp Hai ekstrak Oh Nah ini Klik kanan Run as administrator Yes Nah kita Refresh Refresh Tunggu Sampai kebaca Oke nanti saya share Saya share dulu Terima kasih Nah ini enggak kebaca Nah Udah oke sih Kalau ADB device oke berarti Udah oke Udah ke install Jadi ini buat ngecek ADB device nya ya Coba saya ganti Kabel data ya Ada yang bawa kabel data enggak Boleh-boleh pinjem ya Harusnya sih Kalau ininya sudah oke Langsung kebaca Ini merk hp disininya Mas saya juga enggak bisa nih Coba saya ganti kabel data ya Barangkali kabel data Saya bermasalah Atau port USB nya Port USB laptop Atau PC Ya banyak kemungkinan sih Oke coba Nah ini kebaca nih udah Berarti kabel data saya Oke saya share ya Ini saya ganti kabel data Ya saya ganti kabel data Nah Langsung kebaca Lancar Hilang lagi Bentar Saya Cabut colok lagi ya Nah ini kan Masih pakai Pixel 2 sama Nexus 5 ya Nah coba saya Copot Colok lagi Bisa jadi memang USB lab Computernya juga Kalau saya Langsung ke hp itu Kalau ngerjain di laptop ya Kalau ngerjain di laptop langsung Tadi kebaca Realme Nah ini Ya Baca kan realme Nah ini hp saya Jadi ada realme Langsung ke device saya Ke hp saya Pixel 2 itu Yang emulator Nexus 5X emulator Nah ketika saya jalankan Nanti dia langsung running Ke realme nya Oke saya kasih lihat yang realme nya Ya ini lagi running Nah berarti saya share lagi Saya share lagi Di Sini Kelihatan gak Nah Nah itu kan Ini hp saya kan Ya kan buka Atau oke kan Tinggal buka aja kan Tuh ini hp saya Jadi Jadi Dicek aja kabel datanya Barangkali Bermasalah ya Kabel data itu berpengaruh Misalkan tadinya Tadinya kabel datanya sehat nih Maksudnya Berjalan dengan Normal 100% Dia bisa ngecas Tapi belum tentu Buat kabel data Kadang-kadang bermasalah juga Ya kayak saya nih Sering banget Yang namanya ganti kabel data Karena Hp nya dibuat Mainan anak-anak sih Anak-anak saya Lo rebutan gitu kan Narik-narik kabel Ya akhirnya rusak Ini udah bisa ya Ini Install di hp saya Jadi di cek aja Kabel datanya Atau di port usb nya juga Ya jadi Pakai emulator jalan Pakai langsung ke hp Juga jalan Tuh Ada lagi yang mau ditanyakan Ada pak Bentar pak Ada lagi Oke Pak baterai Oh baterai Yaudah lah Baterai itu ya Kamera Biar aja lah Gak usah Ada video saya lagi Videonya pak Gimana Gambarnya Kelihatan gak pak Gak ada Ahmad Fumadi ajis Gak ada videonya Gak ada Gak ada Cuma foto doang Bentar pak Gimana Ada yang mau ditanyakan lagi Gak muncul videonya Ini pak Gimana pak Oh yang Persen Persen No ya Udah gini aja Ahmad Nanti Kalau mau ke kampus Kampus aja deh Biar jelas Ya Barangkali pengen Nanya langsung Nanya langsung Gak apa-apa Nanti Ya saya hari ini Masih di kampus Sampai sore Besok juga Masih di kampus Sampai besok sih Jumat Sabtunya Saya ada Kegiatan Di luar kota Jadi kuningan sih Luar kotanya Masih deket Barangkali nanti Mau langsung Yang lain Juga boleh Pengen langsung Ke Kampus Untuk Nanya-nanya Ini Ya Boleh Ada yang Mau ditanyakan lagi Udah sih pak Oke Kalau udah Kalau gak ada yang ditanyakan Silahkan Absen Jangan lupa Absen dulu Ya Absennya Tadi mana linknya Ini saya kirim lagi linknya Link Absen Link Absen Oke Kalau tidak ada yang ditanyakan Mari kita tutup Perkuan ini dengan Baca Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Alhamdulillah Makasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi